Terima kasih telah menonton 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 Keremesan tidak boleh terlalu kering Juga tidak boleh masih basah sekali Jadi, begitu buih hilang Langsung kumpulkan keremesan ke tengah Masukkan bahan, lalu lipat segera Yang kelima Gunakan 2 sendok kayu untuk melipat adonan Kenam, goreng sampai matang Nah, tidak sulit bukan membuat keremesan lipat di rumah? Jangan lupa dipraktekan di rumah ya, social offer Nah, untuk resep keremesan lipat, social offer bisa cek di website kita di sajansedap.grip.id Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita Sampai bertemu di tips berikutnya Bye-bye! Halo, sejansedap lovers Bertemu lagi dengan saya, Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana membuat keremesan tahan lama Nah, sejansi lovers di rumah pasti ingin tahu nih Gimana caranya membuat keremesan tahan lama, renyahnya Nah, yuk langsung aja simak tips berikut ini Yang pertama, adonan keremesan harus encer Tepungnya harus lebih sedikit dibanding cairannya Yang kedua, kalau cairannya dituang Adonan harus bisa mengalir dengan mudah Ketiga, wadah menggoreng harus besar dan cekung Yang keempat, minyak untuk menggoreng harus banyak Kurang lebih 30% dari volume wadah Kelima, saat minyak telah panas betul Tuang adonan keremesan Kenam, tuang adonan keremesan jauh dari permukaan minyak sekitar 50 cm Yang ketujuh, jangan langsung diaduk Biarkan keremesan sampai agak mengering Delapan, tiriskan sampai kering betul Lalu yang terakhir, segera simpan keremesan dalam wadah tertutup Agar renyahnya tahan lama Mudah bukan membuat keremesan tahan lama? Jangan lupa diperhatikan di rumah ya, social lover Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Youtube channel kita Sampai bertemu di tips berikutnya Dadah!